Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara Dalam Rehat, Pendungan Harian Turaya edisi Jumat 19 Mei 2023 Kita akan melandasi kehidupan kita Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Tapi sebelumnya mari kita berdoa Bapak kami dalam surga terima kasih Engkau sudah sekali lagi menyatakan penyertaanmu kepada kami semua Tuhan sudah menyertai kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Dan Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini Kami akan memulai segala kegiatan dan aktivitas kami Tuhan Tapi sebelumnya kami akan melandasinya dengan membaca dan mendengarkan merenungkan firman Berikan kami semua pengertian Tuhan akan firmanmu yang akan kami baca dan renungkan Ambamu yang terbatas engkau berkati Ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara-saudara sekalian Bahan firman Tuhan kita hari ini Dari ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8 Ulangan 31 ayat 1 sampai 8 Joshua sebagai pengganti Musa Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh Israel Berkatilah ia kepada mereka Aku sekarang berumur 120 tahun Aku tidak dapat giat lagi Dan Tuhan telah berfirman kepada aku Sungai Jordan ini tidak akan kau seberangi Tuhan Alamu Dialah yang akan menyeberang di depanmu Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka Joshua Dialah yang akan menyeberang di depanmu Seperti yang berfirmankan Tuhan Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka Seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Ok Raja-raja orang Amuri Yang telah dipunahkannya itu Dan terhadap negeri mereka Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu Dan haruslah kamu melakukan kepada mereka Tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka Sebab Tuhan Alamu Dialah yang berjalan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Lalu Musa memanggil Joshua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini Ke negeri yang dijanjikan Tuhan Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka Untuk memberikannya kepada mereka Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu Dia sendiri akan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Janganlah takut dan janganlah patah hati Begian firman Tuhan Amin Bapak ibu saudara-saudara Teman rendungan kita hari ini Menyeruskan tanggung jawab dari Allah Menyeruskan tanggung jawab dari Allah Seorang penghutbah dari Yerusalem Pernah menyampaikan bahwa Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun di bawah langit ada waktunya Kalimat ini menegaskan hidup ini dan segala sesuatunya Terikat oleh waktu Setelah Musa mencapai umur 120 tahun Dia merasa bahwa sudah waktunya Meletakkan tugas yang pernah diberikan kepadanya Selain itu Musa juga sedang berada dalam hukuman Tuhan Untuk tidak boleh lagi menyeberangi sungai Yordan Pelayanan Musa sudah selesai Dan itu adalah ketetapan Allah Namun demikian Musa tetap meyakinkan umat Israel Bahwa Allah akan tetap menyertai Saat mereka menyeberangi sungai Yordan Musa menegaskan bahwa Allah yang telah menjaga mereka sampai sekarang Dia juga lah yang akan menolong mereka dalam penyeberangan Supaya orang-orang akan yakin Bahwa mereka mempunyai Allah yang tetap mimpin dan mengikuti mereka sepanjang waktu Selanjutnya Musa memberikan tanggung jawab kepada Yosua Dengan jaminan bahwa Allah akan menyertainya sampai ke tanah perjanjian Musa meyakini bahwa orang-orang yang dituntun Allah Hati mereka akan ditinggukan dan pasti akan berhasil Bapak ibu saudara-saudara Musa memberi semangat kepada umat Tuhan Demikian pun kepada Yosua agar mereka tidak takut kepada musuh Tuhan tetap bersama bahkan terus mendahului mereka dan memberi kemenangan Tidak mudah bagi Yosua untuk melanjutkan tugas seorang tokoh besar seperti Musa Namun bagi Tuhan Setiap orang yang diberi tanggung jawab Siapapun dia Maka dia sendiri yang akan memperlengkapi Dan memimpinnya melakukan suatu pekerjaan atau pelayanan Karena itu Kerjakanlah tanggung jawab yang diberikan Tuhan Jangan takut dan khawatir Dia yang akan menolong dan akan memberi kemenangan Amin Bapak ibu saudara mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak yang Kau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Yesus yang Kau sudah menembus dosa kami Terima kasih Allah Kudus yang Kau sudah menghayukan kebenaran kepada kami Firmanmu hari ini Tuhan mengajar kami Walaupun pekerjaan pelayanan yang Kau berikan kepada kami Walaupun kami tidak layak untuk mengerjakannya Walaupun secara manusia kami tidak sanggup untuk mengerjakannya Tapi Tuhan akan senantiasa menyertai memimpin kami Terima kasih Tuhan atas deminanmu kepada kami Bapak dalam surga Kami akan memulai pekerjaan aktivitas pelayanan kami di hari ini Aku berkati kami semua Tuhan Agar kami semua boleh bekerja, belajar, melayani, seru dengan kendak Tuhan Agar apapun yang kami kerjakan Semua demi kemuliaan Nama Tuhan Kami membawa perkembulan kami Tuhan Orang tua kami dalam lanjut usia Dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Engkau tegukkan iman mereka Sudara-sudara kami dalam kelemahan tubuh Dalam sakit penyakit Engkau sembuhkan Yang berduka Engkau hiburkan Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami Tuhan Bapak pendidikan sekeluarga Majelis gereja Guru-guru sekolah minggu Pengurus OIG Aku berkati mereka semua Dan mereka dapat mengerjakan tugas pelayanan mereka Yang diempankan kepada mereka semua Seturuh dengan kendak Tuhan Kami bersyukur Pelayanan kami dalam Kelihatan Pengucapan syukur jemaat sudah berjalan dengan baik Kami akan mempercaya Karena penyertaan Tuhan Senantiasa Pemerintah kami Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Agar boleh pemerintah kami Menjaksana seturuh dengan kendak Tuhan Ampuni Semua selalu sekami Tuhan Inilah doa kami Dan berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton